Intro Shalom, Sri Persaid apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Pastoral Message saat ini Saya akan bagikan firman Tuhan judulnya adalah Brainstorming Yang akan saya bacakan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke 41 Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka Dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Seperti yang saya katakan tadi judulnya adalah brainstorming Bahwa badai yang terjadi di danau ini bukanlah badai yang sebenarnya Tetapi badai yang paling berbahaya yang menyerang Para murid-murid ini adalah badai yang terjadi dalam pikiran mereka Ayat ini atau cerita ini dimulai dari ajakan atau sebuah instruksi daripada Yesus Kepada para muridnya adalah mereka diajak untuk menyebrang Marilah kita bertolak kesebrang Artinya ajakan Yesus ini memiliki tujuan Ada satu tujuan yang mereka harus capai atau pergi Dan semua yang Yesus buat di dalam kehidupan kita selalu memiliki tujuan Kalau dia memberikan perintah atau dia mengajak kita pasti memiliki tujuan Sehingga saya sangat mempercayai bahwa badai yang terjadi di dalam perahu murid-murid ini Atau di atas perahu murid-murid ini adalah badai yang memiliki tujuan pula Karena badai ini merupakan bagian atau part daripada proses menuju tujuan yang Yesus ajak murid-muridnya pergi Ada sebuah kutipan yang saya pernah baca berbunyi demikian Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path Artinya bahwa tidak semua badai yang datang dalam hidup kita adalah mengacaukan dan mengganggu hidup kita Tetapi ada beberapa badai yang datang untuk membersihkan, menjernihkan, menyiapkan jalan kita Untuk bertolak kesebrang menuju ke tujuan kita Namun hal yang paling sering kita tanyakan ketika ada badai datang dalam hidup kita Pertanyaan kita rata-rata sama yaitu apakah badai ini memiliki tujuan yang baik Apakah badai ini membawa tujuan yang baik buat saya Nah ini seperti yang ditanyakan oleh para murid-murid Yesus Para murid ini kepada Yesus ketika mereka di tengah-tengah badai tersebut Saya bacakan ulang pertanyaan daripada murid itu adalah Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Dari kalimat ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak bisa melihat bahwa badai ini memiliki tujuan yang baik buat mereka Karena ada kata binasa di sana Ini adalah sebuah kalimat yang memberikan penjelasan Sebuah kalimat yang merupakan indikator apa yang sedang terjadi di dalam hati dan pikiran para murid tersebut Taukah Bapak Ibu bahwa seringkali pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan adalah merupakan indikator terhadap iman kita Pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam hati dan pikiran kita Sehingga dari pertanyaan para murid ini saya bisa menyimpulkan bahwa mereka di dalam kondisi takut atau depresi Nah untuk semua manusia ketika berada di dalam sebuah ancaman atau bahaya Ketika takut dan depresi muncul di hati dan pikiran mereka Ada sebuah program yang diaktifkan di sana Program itu namanya survival program Atau survival mode Sebuah program untuk bertahan hidup atau sebuah program untuk menyelamatkan diri Program ini saya sebut sebagai program otomatis Ketika ada marah bahaya datang buat Bapak Ibu atau buat diri saya Otomatis program ini langsung berjalan atau diaktifkan Program ini bukan masalah baik atau buruk Program ini harus ada di dalam setiap diri kita Karena program ini untuk membawa kita terhindar dari bahaya Namun jika program ini tidak kita kuasai atau kita tidak kontrol dengan baik Maka program ini akan membuat kita bertindak hal-hal yang konyol Misalkan ketika Anda berada dalam bahaya atau ancaman Program ini diaktifkan Survival program ini diaktifkan Anda akan melarikan diri Anda akan bersembunyi Which is masih baik Tetapi yang tidak baik adalah ketika Kita bertindak putus asa Ketika kita mulai berpikir negatif Seperti murid-murid ini lakukan Dan kemudian yang paling Jelas sekali disini adalah Ucapan-ucapan kita mulai Tidak baik atau menjadi Ngaco Seperti murid-murid ini berkata kepada Yesus Bahwa apakah Yesus tidak peduli Dengan mereka Bahkan dari kalimat ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka juga mengikut sertakan Yesus Bahwa Yesus juga tidak peduli dengan dirinya sendiri Karena mereka akan mati semua Tenggelam di dalam badai tersebut Jadi program ini adalah sebuah program memandang badai bukan sebagai bertujuan baik Tapi memandang badai sebagai ancaman untuk menghancurkan Dan Yesus bangun dari tidurnya pada saat itu Dan dia membuat sesuatu yang saya sebut dengan interupsi Jadi ketika Yesus bangun Dia langsung menghardik angin tersebut Badai tersebut Dan dia berkata untuk diam dan tenanglah Yesus tidak berurusan dengan murid-muridnya Karena dia tahu percuma berurusan dengan orang-orang yang sedang dikacaukan pikirannya dengan program survival tersebut Karena orang-orang ini di dalam tekanan, depresi, dalam ketakutan Sehingga dia harus melakukan interupsi di dalam program survival tersebut Dengan menedukan badai itu terlebih dahulu Dan Yesus pada saat itu tidak dikuasai oleh program yang sama yang sedang dialami oleh murid-muridnya Program yang di dalam diri Yesus berbeda dengan program di dalam diri murid-muridnya Sehingga Yesus bisa bertindak berbeda dengan murid-muridnya Dia tidak lari dan sembunyi putus asa dan berkata-kata ngaco Tetapi dia langsung mengambil sebuah tindakan yang saya katakan tadi sebuah interupsi Dan interupsi ini bukan mengenai masalah badai ditenangkan Karena kita bisa baca nanti di kalimat daripada murid-murid Yesus Yaitu bukan badai yang tenang yang mereka fokuskan Tetapi siapa yang menenangkan atau menedukan badai tersebut Jadi inti daripada interupsi Yesus terhadap program yang sedang terjadi dalam diri murid-muridnya ini Adalah siapa yang menedukan badai itu Bukan apa tapi siapa Ini terlihat dari kalimat berikutnya yang diucapkan oleh para murid Yesus Yaitu siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Artinya murid-murid ini terinterupsi hati dan pikiran mereka Bukan karena badai menjadi tenang Tetapi mereka terinterupsi hati dan pikiran mereka karena siapa yang menenangkan atau menedukan badai tersebut Itu yang membuat mereka terinterupsi sehingga program otomatis tadi atau program untuk bertahan hidup itu digantikan dengan program yang ada dalam diri Yesus Yang saya pakai istilah severe program atau program penyelamatan Program juru selamat Jadi tujuan daripada Yesus membawa murid-murid ini melewati danau tersebut dan mengalami danau yang bertujuan Hanya untuk membuat mereka mengerti siapa diri Yesus sebenarnya Di dalam keadaan yang kita alami sekarang ini semua kita alami badai Kita bisa melihat badai ini datang untuk menghancurkan atau mengacaukan diri kita Tetapi kalau saudara melakukan interupsi Saudara melakukan interupsi di hati dan pikiran saudara Lewat firman Tuhan Lewat komunitas yang saudara punya Lewat saudara berdoa Lewat saudara menyembah Tuhan Maka interupsi itu akan menolong saudara Untuk berpindah dari survival program, program otomatis untuk bertahan hidup Pindah kepada severe program atau program penyelamatan Pada program penyelamatan ini pikiran kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih jernih Pikiran kita akan menjadi lebih clear untuk bisa melihat bahwa badai ini bukan tujuannya Karena tujuannya adalah ada di seberangnya badai Tujuan kita bukan di badai tersebut, tujuan kita adalah di seberangnya badai Tetapi kalau saudara dan saya berada di survival program Kita akan berpikir bahwa badai itu adalah tujuan akhir kita Dan apa yang dibuat oleh Yesus dengan melakukan interupsi tersebut Adalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini Mari kita datang buat dia Bukan apa yang dia buat tetapi siapa dia yang bersama-sama dengan kita Baca firman Tuhan, bukankah di dalam firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah firman dan firman adalah Allah sendiri Baca firman karena dia ada di dalam firmannya Ada satu firman juga berkata bahwa jangan pikirkan masalah-masalah atau perkara-perkara yang ada di bumi Tapi berpikirlah perkara-perkara yang ada di atas Itu artinya kita melakukan interupsi Interupsi yang saudara buat di dalam hati dan pikiran saudara Maka itu akan membantu saudara untuk bisa melewati badai itu Dan saudara bisa melihat bahwa badai ini mempunyai tujuan yang baik Karena tujuan kita bukan badai tetapi di seberang badai Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini Saya berharap bahwa firman Tuhan ini yang singkat lewat pastoral message ini akan membantu saudara Untuk supaya tetap kuat, tetap berharap tidak terpengaruh dengan program survival Atau program otomatis yang muncul secara alamiah itu Tapi kita bisa berpindah kepada programnya Tuhan Yaitu savior program Program Tuhan adalah program untuk menyelamatkan Bukan untuk membinasakan Karena tujuan kita adalah di seberang badai Saya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada kesempatan ini Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga terima kasih untuk kesempatan ini Kami masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kami percaya di dalam firman ada kekuatan Di dalam firman ada pengharapan Di dalam firman ada bantuan untuk kami Supaya kami bisa mengendalikan, mengontrol program yang terjadi alamiah dalam diri kami Ketika kami takut dan depresi Untuk kami bisa pindah kepada programnya Tuhan Yaitu program penyelamatan Di mana di dalam program itu kami menemukan keyakinan Kami menemukan ketenangan Kami dapat melihat tujuan dengan jelas Kami mohon Tuhan supaya Allah Ruh Kudus membantu kami Kami melewati badai ini Karena badai ini hanya untuk dilewati Bukan untuk kami stay disana Tapi hanya untuk dilewati Karena badai ini merupakan bagian dari perjalanan kami Menuju keseberang Dan kami tahu kalau Tuhan yang ajak kami keseberang Tuhan yang menyertai kami Sepanjang perjalanan kami Terima kasih buat firmanmu Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih sekali lagi sudah menekan saya pada kesempatan ini Tuhan memberkati kita semua God bless you